Barang-barang rosokan atau sampah di bagian dudang yang terbakar. Nah ini kemungkinan kuat, kemungkinan ada orang yang mungkin melintas di sekitar TKP sehingga mungkin membuang kumpul-kumpul. Satu unit rukut tak berpenghuni di ruas jalan 28 Kelurahan Ibrig Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura nyaris ludes terbakar. Warga yang melihat adanya kumpulan asap langsung memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum mobil pemadam kebakaran dari sektor Jayapura Utara tiba di lokasi kejadian. Dan dibantu satu unit mobil waterconin melalui Polda Papua sehingga api berhasil dipadamkan. Saksi mata mengatakan ketika berjualan di depan rukut dirinya mendengar warga teriak ada kebakaran yang berasal dari dalam rukut padahal rukut tersebut tidak ada penghoninya. Kepulsek Jayapura Utara AKBP Jahia Rumra yang turun ke lokasi kejadian mengatakan, dugaan awal sumber api berasal dari puntung rokok keluarga yang melintas karena listrik pada rukut tersebut sudah diputuskan alirannya oleh pihak PLN. Yang terbakar, ini dugaan kuat kemungkinan ada orang yang mungkin melintas di sekitar TKP sehingga mungkin membuang puntung rokok dan lain-lain sehingga menyebabkan kebakarannya. Sementara fakta, kalau sudah instalasi listriknya sendiri, meternya sudah disabut semua, berarti tidak ada jaringan listrik di rukut ini. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan tidak sampai ratusan juta rupiah karena rukut tersebut hanya berisikan barang bekas dan sampah. Melvian Terspaman Gorin, Noken Live, melaporkan.